Tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung inspeksi mendadak ke Pasar Soreang. Sidak pasar tersebut dilakukan guna mengetahui dan mengantisipasi kebutuhan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Jelang Natal dan Tahun Baru, Tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kepolisian, sidak ke beberapa pasar tradisional. Pasar Soreang menjadi salah satu tempat dilakukannya sidak. Dalam sidak ini, tim Satgas Pangan langsung mendatangi jongko-jongko di pasar yang menjual berbagai kebutuhan pokok. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Popi Hopi Pah, sidak ini sebagai upaya memantau keamanan pangan untuk dikonsumsi, serta ketersediaan jelang Natal dan Tahun Baru seperti beras, telur, daging sapi, daging ayam, dan kebutuhan pokok lainnya. Cukup ekstra. Pertama, dari keamanan barang-barang epok mas yang harus aman untuk dikonsumen. Yang kedua, bahwa barang-barang tersebut harus ketersediaannya itu harus tersedia stoknya. Yang ketiga, kita melihat apakah ada lonjakan harga, tidak. Ternyata setelah kami ke lapangan, tadi ada kenaikan yang sedikit signifikan, melebihi harga menghadapi hari raya, yaitu di ayam. Ternyata dengan alasan bahwa ayam itu karena faktor cuaca, banyak yang sakit. Dari hasil sidak tersebut, terdapat kenaikan harga yang cukup signifikan, yaitu daging ayam dari Rp33.000 menjadi Rp38.000. Kenaikan tersebut karena cuaca buruk yang membuat banyak ayam sakit. Sekarang berapa harga ayam, Pak? Harga ayam sekarang Rp37.38. Dari? Dari harga Rp33.34. Naiknya itu faktor apa, Pak? Satu permintaan, dua katanya ayam banyak yang sakit. Tapi kenyataan di lapangan ayam bagus-bagus, Pak. Tapi yang bermainan PT aja. Selain itu, sidak juga dilakukan guna mengantisipasi kenaikan harga yang dilakukan oknum curang, serta kelangkaan kebutuhan pangan yang seringkali terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!